Halo guys, kumahadamang sadayana, jumpa lagi bersama gue kangdimas tv Banyak sekali nih dari kalian yang minta untuk kangdimas ngebahas jampus rengkat Bahkan ada lho sebelum rensi season aja udah ada yang minta nih Oke tenang aja guys Jampus reng kali ini memang cukup sulit untuk dianalisis kepastiannya Apalagi jumpus reng yang kaddimas rekomendasikan berdasarkan tier Mulai dari tier master sampai ke mythical glory Nah kenapa sih jumpus reng itu sangat dibutuhkan banget dalam permainan mobile legend Alasannya sangat mendasar banget gengs Kalian mau winstrak dan juga cepat dong mau naik ke mythic Tapi di season sekarang itu gak mudah guys Kalian akan menghadapi player jokian Player yang punya tier hasil joki Dan juga musuh terbesar kita adalah Moonton Dark System Tapi tenang aja sih Kalian bisa kok menghindari pemain-pemain seperti itu bosku Caranya cukup mudah Kalian bermain di jam-jam terpilih Dimana player noob gak bisa setim dengan kalian Yang bermain serius dalam mode rengkat So langsung aja kali ya Yuk simak dan juga tonton beberapa jam push rengkat terbaik season 23 Untuk kalian para solo rengkat maupun mabar guys Sebelumnya klik tombol subscribe dan juga loncengnya ya gengs Untukkan jimas lebih semangat membuat kontennya Jam terbaik untuk tier warrior, elite, dan master Jam push reng pertama gue mulai dari tier bawa dulu nih Yaitu warrior, elite, dan master 3 tier ini sangat asik menurut gue Karena disini gak ada namanya sistem dark moonton ya Karena pemain di tier ini tuh masih merasakan kenikmatan ngebantai para pemain lainnya Tanpa adanya strategi khusus Apalagi harus mikir lo pake roll apa Terus ada tank apa enggak Dan lain sebagainya Pokoknya main di tier ini tuh freedom banget gengs Alias bebas banget Jam push rengkat ada 3 sesi nih di tier ini Jam 5 sampai jam 7 pagi Sesi kedua jam 11 siang sampai jam 1 siang Sesi ketiga jam 4 sore sampai jam 6 sore Nah setiap sesi gue rekomendasikan 2 jam ya Jadi selama 2 jam kalian bermain di sesi ini Dijaminin tim yang kalian akan temukan di saat matchmaking itu Tim yang hebat-hebat gengs Alias sering banget dapetin winstrike Tentu dengan musuhnya juga ya Di jam ini tuh kalo kalian masih aja lost track Berarti memang skill kalian masih di bawah rata-rata Bisa dibilang no player Kandimas aja ngetes nih di 3 sesi ini Hasilnya tuh winstrike kok Main 2 jam minimal 3 match Itu udah dapet 3 bintang gengs Apalagi di 3 sesi ini 3 sesi 3 bintang Dikali aja 3 sesi udah dapet 9 bintang Wah udah kita genepin aja deh 10 bintang Tuh kan udah dapet 10 winstrike Kalo kalian bisa mengimbangi permainan pro player di tier warrior Elite dan juga master Mulai aja coba dari sekarang bosko Gue percaya 100% banget hasilnya winstrike terus deh Wajib dicoba ya 2 jam terbaik untuk tier grandmaster Jambus rank selanjutnya adalah tier grandmaster Grandmaster adalah rank yang dihuni oleh bibit-bibit unggul untuk pemain toxicnya Soalnya kalo udah lolos ke epic pasti bakalan ke bawah dong ya buruknya Bagi kalian yang temperamental banget Lebih baik cari temen mabar agar tidak bertemu dengan pemain yang bisa bikin kalian naik darah gengs Tapi tenang ya Kalo kalian bermain di jam bus rank ini Dijamin deh player yang akan kalian temukan itu pasti jago-jago banget gengs Dan gak toxic Jam bus ranknya ada 2 sesi Jam pertama jam 2 siang sampai jam 5 sore Terus sesi kedua ada jam 8 malam sampai jam 11 malam Cukup bermain di jam ini para grandmaster dijamin bakalan winstrike Tapi inget kembali gengs Kalian juga harus bisa mengimbangi gameplay pro playernya ya Jangan sampai kalian yang jadi beban tim Nah cara ini tuh udah dipake temen gue selama dia push rank dari tier grandmaster Gak butuh waktu lama deh untuk naik ke epicnya guys Nah satu lagi deh titipan untuk kalian di grandmaster Cobalah push rank menggunakan hero core atau offlaner ya 2 peran ini bisa bikin kamu cepet naik ke epic guys Silahkan dicoba jam push rank ke tier grandmaster terbaik season 23 Jam terbaik untuk tier epic Kang Dimas si yakin semua akan setuju bahwa epic jadi rank paling keras di mobile legend Tingkat ketoksikan para pemain di tier ini tuh tidak ada duanya gengs Padahal mereka pun tidak menampilkan permainan yang sangat baik Bahkan sering banget nih kejadian mereka lah yang jadi beban di dalam tim Rekomendasi jam push rank di tier epic sangat susah Kang Dimas prediksi gengs Tapi tenang aja gengs Kemungkinan besar jam push rank ini bisa kalian gunakan untuk solo ranket Jam push rank epic ada 3 sesi ya gengs Dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi Dari jam 4 sore sampai jam 6 sore Dan dari jam 10 malam sampai jam 12 malam Di tier epic jam segini tuh paling enak banget buat push ranket Apalagi solo Kang Dimas aja mencoba beberapa kali push ranket di jam ini Nyatanya pemain yang Kang Dimas temukan rata-rata udah pada jago banget gengs Mereka tuh udah gak toxic, gak pick hero sesuai dengan keinginan mereka Dan selalu support dalam permainan Nah kalau kalian ketemu tim musuh itu gak bisa dibilang noob juga ya Mereka hebat-hebat juga kok bisa mengimbangi permainan kita Pokoknya ya sangat seru banget deh bermain mobile legend sesama player hebat Tentu kalian juga bisa punya bekal skill bermain di jam ini gengs Nah ini deh buktikan Dimas push rank di jam ini Hasilnya tuh ya kalian Dimas bisa naik ke legend Dan gak butuh waktu lama loh Kalian memang harus siapkan mental sebesar-besarnya Karena tidak hanya musuh yang ingin naik ke legend Rekan tim juga punya potensi untuk menang di ranket Jam push rank terbaik untuk tier legend Tier legend merupakan tier peralihan dari epic menuju ke mythic Nah di tier ini tuh musuh kalian gak cuma player pro ataupun player noob Namun musuh terbesar kalian adalah Moonton itu sendiri Alias Moonton Dark System So far memang di tier legend Para staff Moonton ini melakukan aksinya ya Udah beraksi gitu ya Entah menurut kalian itu benar atau salah Namun predisi gua terhadap Moonton Dark System itu sangat benar-benar real ya gengs Tapi tenang aja gengs di jam boss rank ini Kandimas akan selamatkan kalian dari Moonton Dark System Ada 2 sesi untuk kalian bermain di jam tier legend Sesi pertama dari jam 12 siang sampai jam 3 sore Dan sesi kedua dari jam 8 malam sampai jam 12 malam Nah kalau mau push di sesi 1 Itu utamakan pake hero core atau offlaner ya gengs Bukannya kita gak percaya sama tim untuk jadi core Cuma kalau kalian punya bakat di bidang core ataupun offlaner Itu kalian bisa gunakan lah bakat itu Itu sangat membantu banget buat kalian push ranket di jam ini gengs Nih gengs ya Ini adalah buktinya ya Ketiga gua pake core ataupun offlaner Itu selalu winstrike Tetapi ketika kenimas pake tank ataupun match Itu corenya selalu busuk banget cuy Tapi gua gak memaksa kalian untuk bisa menjadi core di jam ini Mulai aja deh dari sekarang kalian bisa belajar jadi core handal di dalam permainan Nah kalau kalian bermain di sesi kedua yaitu di malam hari Di jam ini tuh kalian bebas kalau mau pake hero apa aja Karena di jam ini tim ataupun musuhnya itu dijamin hebat-hebat gengs Kalian bisa menaruh kepercayaan tinggi terhadap core di tim kamu Dan tentu juga kamu sebagai supportnya selalu mendukung dong rekan tim dalam bermain Gunakanlah kesempatan ini untuk kalian push solo ranket ya Ini udah dijamin sih fix dan juga recommended banget untuk kalian Tapi entah akan berhasil atau tidaknya setelah banyak orang yang tau jam push rank ini Dan satu lagi Buat kalian yang sudah berada di top legend alias legend 1 bintang 5 Harap hati-hati terhadap buntun dari sistem Cobalah kalian tonton video ini ya gengs Insya Allah dapat membantu kalian berhasil naik ke mythic Selamat mencoba gengs Jam push rank terbaik untuk tier mythic dan mythical glory Di tier ini kalian akan menghadapi lawan yang sudah paham betul soal pemilihan hero Pengetahuan gameplay sampai alur ganking dan farming Oleh sebab itu di tahap mythic kalian memang harus dituntut untuk berkembang Soalnya para pemain di mythic sudah mulai meniru gaya permainan para pro player Kalian pun bakalan sering dipertemukan dengan musuh yang punya kemampuan mikro dan juga makro yang baik Tapi tenang aja Kalau kalian ingin cepat mencapai tier mythica glory Cobalah untuk bermain di jam yang kandimas rekomendasikan ini Jam pertama Yaitu dari jam 3 sampai jam 6 pagi Terus sesi kedua dari jam 11 siang sampai jam 1 siang Dan sesi terakhir dari jam 9 malam sampai seterusnya Sampai kalian KO dan udah bosan main mobile legend Pokoknya cukup bermain di jam ini Tapi Kang Dimas sangat yakin kamu gak butuh waktu lama untuk bisa mencapai mythical glory Memang betul Kang Dimas belum mencobanya Tapi ada dari teman Kang Dimas yang udah berhasil memecahkan jam push ranket terbaik ini Berterima kasih lah ya kalian kepada teman Kang Dimas ini Dia sampai gak tidur loh gengs Untuk berhasil menemukan jam push ranket menuju ke mythical glory Nah untuk kalian yang ingin mengikuti jejak teman Kang Dimas Ada sedikit saran aja nih Pertama usahakan bermain core Jangan egois Jangan menyalahkan tim Bermain secara objektif Bangun komunikasi dengan tim Gunakan chat Maaf Terima kasih Dan permainannya yang sangat baik Nah kira-kira seperti itulah sarannya untuk kalian menggunakan jam ini menuju ke mythical glory Nah jika kalian gak percaya cobain aja dulu Hasilnya kalian bisa balik lagi ke video ini dan tulis di kolom komentar ya gengs Oke itulah dia jam terbaik push ranket season 23 Jadi jangan ada yang komen lagi untuk minta jam push ranket ya Karena semua tier udah Kang Dimas rekomendasikan jam push ranketnya Nah Kang Dimas pengen tau dong update dari kalian Hari ini push rank kamu winstrak atau lostrak gengs Dan sudah di tier apa sih kamu sekarang? Tulis di kolom komentar ya Segitu aja dari gua Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran yang baik Jangan lupa like, share, and subscribe youtube Kang Dimas TV Sampai jumpa di video berikutnya Gua Kang Dimas TV pamit unuriri See you di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax